Pemindahan ibu kota Indonesia merupakan isu yang penuh kontroversi dan telah menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat, beberapa kontroversi yang terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia antara lain. Salah satu isu terbesar yang muncul adalah dampak lingkungan dari pemindahan ibu kota, lokasi yang diajukan untuk menjadi ibu kota baru, yakni di Kalimantan Timur merupakan daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati dan hutan tropis yang penting bagi ekosistem global. Tuh pembangunan infrastruktur di sana dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar, termasuk deforestasi dan hilangnya habitat satwa liar. Pemindahan ibu kota juga menghadapi kontroversi sosial dan ekonomi. Beberapa pihak khawatir bahwa pemindahan ini akan menyebabkan pemindahan besar-besaran penduduk dari Jakarta ke ibu kota baru yang dapat menimbulkan masalah sosial seperti ketimpangan ekonomi, konflik sosial, dan ketegangan antar etnis. Proyek pemindahan ibu kota diproyeksikan akan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Penggunaan dana publik untuk proyek ini telah menimbulkan kontroversi terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19. Beberapa pihak meragukan prioritas pengeluaran anggaran yang besar untuk proyek ini di tengah kebutuhan mendesak di sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial lainnya. Rencana pemindahan ibu kota juga telah menciptakan kontroversi politik. Meskipun diusulkan oleh pemerintah, beberapa pihak politik dan oposisi mengkritik keputusan ini sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari masalah-masalah politik dan ekonomi yang lebih mendesak. Pemindahan ibu kota juga memunculkan banyak pertanyaan administratif terkait logistik, infrastruktur, dan layanan publik di ibu kota baru. Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif di ibu kota baru menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi perubahan besar dalam infrastruktur dan populasi. Keseluruhan, pemindahan ibu kota negara Indonesia merupakan isu yang penuh dengan kontroversi dan memunculkan berbagai pertanyaan yang belum terjawab, meskipun diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan nasional. Namun penting untuk mengatasi berbagai masalah dan risiko yang terkait dengan rencana ini secara cermat dan bertanggung jawab.